Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi Saya ingin menceritakan Sedikit update Jadi tadi siang Atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Tadi siang Sekitar jam 11 saya mencoba Untuk menghubungi Kediaman dari Bapak Trisu Trisno Jadi kalau teman-teman Sudah mengikuti Youtube saya Pasti tahu bahwa tanggal 17 September 2023 Kemarin saya sempat Mendatangi kediaman Dari Bapak Trisu Trisno Wakil Presiden Indonesia ke-6 Dimana saya juga Pada saat itu saya menyampaikan Sebuah surat Kepada beliau Nah tadi hari ini Saya memutuskan untuk mencoba Menghubungi Kediaman beliau Dengan menelpon Kediaman tersebut Kebetulan Saya mengetahui Nomor telpon dari Kediaman Pak Trisu Trisno Dan ketika saya telpon Diangkat oleh Staff Ajudan beliau Dan saya menanyakan Pengembangan Suat saya tersebut Jadi Pada jam 11 Waktu saya telpon itu Pertama Saya ditirma oleh Salah satu staff Dan Staff tersebut Mengatakan Akan mengecek Terlebih dahulu Kepada ADC Atau Ajudan Yang melekat pada Pak Trisu Trisno Mengenai suatu tersebut Lalu saya diminta Menghubungi 10 menit kemudian Jadi 10 menit kemudian Saya menghubungi kembali Kediaman Pak Trisu Trisno Dan Saya mendapatkan jawaban Tentang Update Dari Suat saya tersebut Jadi Menurut Staff Pas Pampes Yang Bertugas di Kediaman Bapak Trisu Trisno Suat saya Alhamdulillah Sudah diterima Dan disampaikan Kepada Pak Trisu Trisno Dan mereka Katanya Hanya tinggal Menunggu Petunjuk Atau Jukrah Petunjuk Dan arahan Dari Pak Trisu Trisno Jadi Kalau misalnya Pak Trisu Trisno Mengatakan Ya Atau Memberikan Petunjuk Agar saya Agar beliau Berkenan Menemui saya Maka Pihak Sekretaris Atau Asisten Sekretaris Atau Pas Pampes Yang Berdinas Di Kediaman beliau Akan Segera menghubungi saya Jadi Sekarang ini Saya Hanya Menunggu Siapa tahu Pak Trisu Trisno Memberikan petunjuk Dan arahan Atau Jukrah Kepada Staffnya Jika Beliau Berkenan Atau Memang Dalam Kondisi Sehat Dan Tidak Ada Kesibukan Dan Berkenan Menemui saya Maka Saya akan Segera Dihubungi Jadi Kita Tunggu saja Mudah-mudahan Adakah Bebaik Dari Pak Trisu Trisno Mungkin Saat ini Beliau juga Masih Sibuk Atau Sedang Keuang Sehat Jadi Kita Juga Doakan Semoga Pak Trisu Trisno Dalam Keadaan Sehat Wala Fiat Selalu Nanti Kalau Misalnya Ada Pengembangan Terbaru Atau Misalnya Tiba-tiba Saya Dihubungi Oleh Pihak Pak Trisu Trisno Tentu saja Saya akan Update Di Channel Youtube Saya Itulah Yang saya Sampaikan Mengenai Update Hari ini Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Bahab Tapi Kalau Memang Bisa Bertemu Kembali Dengan Pak Trisu Trisno Tentunya Mengupakan Sebab Kehormatan Bagi Saya Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Tetap Sehat Selalu Dan Seperti Kata Pak Trisu Trisno Katakan Selalu Katakan Dimanapun Kita Berada Apapun Profesi Kita Kita Adalah Bejuang Jadi Hal Apapun Yang kita Kejakan Kejakanlah Dengan Sungguh Dan Dan sebaik mungkin Karena Itulah Hakikat Dari Pejuangan Setiap Insan Anak bangsa Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih